14 kegiatan konstruksi di Banyumas ditandatangani oleh pekepala dinas pekerjaan umum Banyumas. Pembangunan meliputi 10 pekerjaan irigasi dan 4 jalan yang dilaksanakan dalam 6 bulan ke depan. Sementara sisanya masih ada 5 paket pekerjaan sedang disiapkan. Dinas Pekerjaan Umum atau PU Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah tandatangani kontrak kegiatan konstruksi tahun 2021 di Aula Dinas PU Banyumas. 14 paket pekerjaan berupa konstruksi gedung, peningkatan jalan, dan irigasi di Banyumas akan dilaksanakan bulan Maret ini. Kepala Dinas PU Banyumas Irawadi menjelaskan jika kontrak nilainya mencapai 20 miliar rupiah. Pekerjaan pembangunan meliputi 10 pekerjaan irigasi dan 4 jalan. Pengerjaan akan dilakukan 6 bulan ke depan lamanya. Sementara sisanya masih ada 5 paket pekerjaan sedang disiapkan. Seperti Jalan Gerilya Sudirman, Jembatan Pegalongan Mandirancan akan dilaksanakan penandatanganan kontrak kembali. Jadi kan 14 pekerjaan, yang 4 itu pekerjaan jalan, yang 10 itu pekerjaan irigasi. Hampir 20 miliar rupiah. Jadi ini waktu berapa pak? 6 bulan. Nah ini kita beriringan, ini sudah masuk ke balapan lagi untuk proses yang sisanya. Kira-kira masih ada sekitar 5 paket dan itu yang strategis karena harus kita siapkan. Seperti Jembatan Gerilya Sudirman, terus Pegalongan Mandirancan ini kita harapkan bisa segera lelang juga. Dan tidak terlalu amung mungkin bulan depan kita lakukan penandatanganan kontrak. Secara umum anggaran dinas PU tahun ini terdapat 300 miliar rupiah lebih. Namun setengahnya merupakan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Ada pun wilayah jalan yang diperbaiki diantaranya Sumbang Wanawisata, Patik Raja Kebasen, Pekajau Lahar Wetan dan Gunung Lurah. Terkait pekerjaan juga tetap diminta pendampingan dengan kejaksaan dan kepolisian. Sementara, terkait aturan hukum dilakukan koordinasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan pengawasan pekerjaan tetap dilakukan oleh DPU. Dari Banyumas, Ahmad Nur Ajiwibowo, Satelit TV, Mewartakan.